Aku senang sekali karena Alhamdulillahnya, aku tadinya berdoa sama Allah tuh Supaya Idul Fitri ini aku Nggak sendiri lagi, sudah ada yang mengimami gitu Tapi ternyata Allah kasih hadiah yang lebih baik Tahun ini nggak dapet imam di Idul Fitri Tapi ternyata bisa Idul Fitri sama ibu gitu Itu another level of happiness Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema yang Menurut saya menarik untuk kita bahas Bahas kisah mu'alaf dari seorang Mahasiswi yang berprestasi katanya Yang kemudian memilih untuk menjadi mu'alaf Dan dia mengatakan bahwa Islam lebih Kristen dari Kristen Wahai MU, kemarin Anda ketawa kan sekarang? Jadi mu'alaf hanya dalam waktu 7 hari Atau dalam waktu 1 minggu Teman-teman, apa yang menjadi cerita dari Kita saksikan kisahnya ini Kita ketawain MU nih yuk Islam itu mengakui Yesus Kristus sebagai nabi-nabi Isa Tapi dia menjalankan semua perintahnya Menjauhi semua larangannya Jadi betul Emang Islam itu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri Terakhir terjawab ya Jadi disitu saya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tuan Villah bertemu lagi Dengan Rahasia Alif Channel Sahabat Tuan Villa, cuplikan barusan itu adalah petikan video di mana saya pernah mereaksen videonya Andri Tunggal sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu Dan videonya juga masih bisa ditonton Anda sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu, silahkan scroll ke bawah Di mana Andri Tunggal ini, ya mungkin dia akan merasa sedih ya ketika ada seorang yang cerdas, lulusan IPB, Institut Pertanian Bogor ya IPB atau ITB sih saya juga bingung, ya itulah ya kampus yang beken di Indonesia Kemudian mahasiswinya yang berasal dari Medan ini menjadi mu'alaf, ditanggapi oleh Andri Tunggal Seolah-olah dia ingin mengatakan, oh dari IPB ya berarti ada Felix Shaw di sana Seolah-olah walaupun tidak secara eksplisit dia ingin menyalahkan Ustadz Felix Shaw Karena Ustadz Felix Shaw sering berada di sana dan akhirnya memang banyak sekali orang-orang yang kemudian Dan mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswi sekarang ini yang menjadi mu'alaf Apalagi di Yogyakarta U itu bisa dikatakan kota mu'alaf Yogyakarta sekarang itu Karena seperti yang kita tahu beberapa tahun yang lalu Yogyakarta itu perbandingan antara umat muslim dan kristennya itu seimbang Sama, 50-50 lah ya boleh dibilang seperti itu Tetapi belakangan ini luar biasa, pemuda-pemudinya, mahasiswa-mahasiswinya yang cerdas-cerdas menjadi mu'alaf dan mu'alafa Yang tidak cerdas ya tetap berada di RT 16 masih menyembah manusia Dan kerennya lagi biar pendeta Andri Tunggal juga semakin meringis dan menangis Ternyata ibu kandung dari Rodelina Turnip ini juga menjadi mu'alaf sekarang ini Karena melihat perilaku anaknya yang berbeda ketika sudah menjadi mu'alafa Ini luar biasa Mari kita dengarkan kesaksian dari Rodelina Turnip Jadi aku benar-benar dekat banget sama semua teman di rumahku Sampai aku teriak karena aku Awalnya aku gak percaya juga karena ibu aku cuma bilang Ya aku udah masuk Islam kayak gak percaya Sampai akhirnya ibu aku ngirimin aku sertifikat mu'alaf dia gitu Dari MUI kota di dekat rumah aku tuh Dari Majelis Ulama Indonesia nya Nah aku teriak ke dapur aku peluk namanya temen aku itu Mbak Nina Terus agih juga jadinya keluar dari kamar Dan ikut terharu kita semuanya jadi kayak otomatikly tuh Apa ya nangis gitu terharu gitu Nah seketika tuh gue belum sadar kalo tanggalnya itu tanggal 6 Maret Akhirnya gue perbesar lah ya kan kapan tanggalnya kan ada ya tanggalnya disitu Nah tanggalnya 6 Maret Terus gue tanya dong sama ibu gue Kenapa baru ngasihnya sekarang gitu Kasih tau aja sekarang gitu kan Terus iya Tapi mama kasih tau loh sama si Ex gitu kan Jadi gue itu punya Samuan lah ya Tapi udah di masa lalu gitu Bisa dikatakan kayak ya mantan Jadi intinya itu adalah ibu gue itu emang Gue emang typically cewek yang selalu cerita ke keluarga gue Terutama itu ibu gue Kalo ada yang deket sama gue Nah gue cerita dan Karena si beliau ini sudah pernah datang ke rumah gitu kan Dan udah deket sama ibu lah istilahnya Punya nomornya Somehow Ibu gue ini Memang Gimana ya Suka lah sama si beliau ini Jadi si ibu gue ini Nge whatsappnya pertama kali sama dia Gitu loh di hari yang sama Jadi ibu gue tuh kayak Ibu gue tau kalo gue tuh orangnya emang keras kepala gitu Jadi dia tuh bilang ke gue Coba lah kamu tuh ngalah Jangan keras kepala Kamu mau cari yang gimana sih lagi Blah 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 Dia tuh udah baik Blah 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 Gitu lah ibu gue tuh bilang Nah akhirnya Gue kesel lah Kenapa ibu malah ngasih tau dia duluan gitu Kenapa bukan aku Enak ibu tuh siapa Gitu Jadi sebenernya gimana ya Gue kesel Tapi dalam hati juga kayak Ya Allah Ibu gue segitunya ya Berarti sama doi gitu Pastinya kayak Doi tuh udah dianggap kayak anak beliau Karena emang ibu gue gak punya anak lelaki kan Kita semua perempuan Jadi emang mungkin Udah sayang sama beliau tuh kayak anaknya gitu loh Jadi sampe gue tuh bilang kayak Ya ampun Dalam hati Bro gitu Lu tuh udah dapet hati ibu gue gitu Tapi sayangnya tuh kita bagaikan siang dan malam gitu loh Yang akan berada di jalurnya masing-masing gitu But Ya kita gak tau ya Kita temen Allah ya Ya karena siang dan malam itu kan Mereka tuh Berjalan di waktunya masing-masing Gak akan bisa ketemu satu sama lain gitu loh Gue Sedikit keselnya sama ibu gue tuh kayak gitu Kenapa yang dikasih tau tuh orang lain bukan gue gitu Gue anaknya gitu kan Kenapa yang dikasih tau nya dia gitu Ketawa doang ibu gue makin kesel gak gue Jadi gue udah cuman Kenapa ma Ya gak apa-apa lah Gitu-gitu aja dia Aku sampe ngomong ke dia Udah lama gitu Jangan lagi di whatsapp-whatsapp orangnya Nanti orangnya mikir aku nyuruh-nyuruh mama gitu kan Kan kita juga kayak gimana gitu ya Honestly Setelah selesai dari beliau ini Ada empat orang yang datang ke gue Empat orang ini dari latar belakang berbeda Yang gue tuh berpikir gue akan easily Kalau mau cari siapapun gitu ya Tapi setelah gue selesai sama beliau ini Sama do ini Gue gak tau kenapa ya Kayak Kayak males gitu Kenal sama orang baru tuh kayak yang Udah ah gitu Akhirnya Kalau lu nanya apa tanggapan ayah gue Tentang ibu gue yang kembali Sedihnya gue tuh disini sebenarnya Jadi Ibu tuh ngasih tau ke ayah Tapi gak nunjukin surat sertifikatnya itu loh Cuman ngasih tau kayak Aku udah Ini loh katanya Aku udah balik loh Atau gimana lah Bahasa mereka gak tau gue kan disana ya Tapi intinya ibu tuh bilang Katanya dia udah ngasih tau ayah Nah Tapi Disini ayah gue itu Ngiranya tuh cuman kayak Ah Bicanda ini Ayahku bilang Yaudah terserah kau lah disitu Gitu Nah Nah masalahnya adalah Aku gak mengurusinnya ke situ Dan aku gak Ikut campur dengan permasalahan Karena I believe that That's their personal Ya kan Private Their privacy Aku gak tipe yang Mencampur urusan Orang tua aku sih Kalau yang hal-hal kayak gitu aku gak ikut campur Tapi Kalau misalnya ayahku sampai Ada Kekerasan ke Ibu aku Wah aku yang pertama kali akan Pasang badan gitu Aku sama ayahku tuh Pernah loh sampai Tiju-tinjuan Saking gak anak-anak laki-lakinya Aku nih ditempa kayak Anak laki-laki gitu Jadi Aku berani Kalau untuk Ngebelah ibu aku Kalau untuk kesana Tapi Selama masih adem aja Gak aman Tapi yang sekarang Jadi concern aku Sebenernya bang Bukan masalah Bapak Kalau bapak tuh kayaknya udah Udah Kayak Gimana ya Yaudah lah Terserah kalian aja disitu mau gimana Karena dia pun melihat Hasil dari aku menjadi muslim Adikku menjadi muslim Tapi tetap sayang sama beliau gitu Saya setelah pulang Itu bawa oleh-oleh ke ayah Aku gak pernah lupa sama ayahku Aku pulang dari mana pun Pasti aku beliin Sesuatu Baju kah apakah gitu Dan itu dipakai Memang di depan aku tuh Gak pernah dia muji aku tuh Wah kami kalau pulang nih Aku pasti nangis Karena ayah aku tuh tipe yang Nyenggak di depan gitu Tapi di belakang aku dibangga-banggain gitu Jadi Dia Aku dari pas pulang Ada coklat yang aku bawa gitu Atau makan yang aku bawa Nanti dia cerita tuh ke temannya Ini loh Dari anakku yang dari Turki Gini-gini Tapi kalau di depan aku Dia bilang Oh Apalah itu Boros kau Ngabisin uang kau Itu kan bikin Sesek ya Maksudnya kayak kita tuh Udah ngelebihin uang Buat beliin ini Tapi sampai disana tuh Dia omongin kayak gitu kan Seketika tuh Sedih gitu Tapi Begitulah cara ayah tuh Menimpa aku tuh Supaya aku tuh Keras gitu Makanya Aku di luar tuh Jarang nangis sebenernya Kalau orang tuh Susah bikin aku nangis Tapi aku Kalau disenggak Sekali aja Sama ayahku Aku tuh nangis pasti Karena Ya gitu Dia tuh gak pernah memuji di depan Supaya kita strong di luar Ayah tuh selalu bilang kayak gitu Tapi yang jadi concern aku sekarang adalah Ibu yang belum sholat gitu Belum sholat 5 waktu Karena Tetangga dan juga Masyarakat di sekitar itu kan Memang Mayoritas Kristen ya Di kampung aku Kayaknya Orang-orang di kampung tuh Belum ada yang tau Sampai gue Upload story di IG gue Ibu gue tuh Gak berani yang speak up Karena memang banyak yang dijaga Menurut beliau Jadi Beliau itu Bila ini kan Punya Grocer lah Di kampung itu Jadi kita punya grocery Dan punya arisan Jadi ibu gue tuh ketua arisan Di kampung itu Dan Anggotanya itu gak semuanya Islam Ada yang Kristen juga Ibu tuh takut Gimana-gimananya Terus Dia juga gak sholat 5 waktu Karena Hampir setiap Menitnya itu Ada aja yang datang Untuk beli-beli-beli Jadi kayak Ibu gue tuh masih takut Gimana tangkapan warga Dan bla-bla-bla Karena ibu gue ini Warungnya itu Ada aja yang datang gitu Jadi Ngelayanin itu kan Terus Adik gue juga masih kecil banget Masih kelas 5 SD Jadi belum bisa yang Totally dikasir gitu Dia bilang Jadi mama sholat gak aku gitu Dia bilang Gak bisa 5 waktu Paling sholat malam ajalah tahajud Aku langsung marah Aku bilang Ma Yang wajib itu 5 waktu Mama Wajib 5 waktu dilaksanakan Tahajud tidak dilaksanakan Tidak ada dosanya Tapi kalau mama Melakuin cuman tahajud Tapi tidak 5 waktu Itu dosa Aku bilang Mama lebih tau yang mana sunnah Dan yang mana fardu Kenapa yang dilakukan sunnah Yang fardu tidak Ini kebalik Iya tapi masih susah Begini Begitu Nah akhirnya Dengan begitu Gue langsung ceder Gue upload lah Itu di story Maksud gue Udah biar aja Tau satu Ini Satu warga Satu kampung Besoknya ibu gue Telepon Dia bilang ke gue Kenapa kamu posting Di story Kenapa Ini nanti kayak mana lah Ini tarikan Tarikan itu Arisan Arisan mama Gimana Gimana nanti yang mau belanja Dan bla 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 Langsung aku tegaskan disitu Mak kenapa takut sama manusia Mama kenapa takut sama manusia Terus sama Allah mama gak takut Kenapa mama takut dengan rezeki Bukannya rezeki itu sudah ada yang atur Aku bilang Mak Burung saja Yang Tangan dan kakinya itu terbatas Bisa gitu Memenuhi kebutuhannya Kenapa yang mama itu Takut Gitu Mama selama ini Berdagang Jujur Mama jadi ketua Arisan Selama ini Jujur Gak pernah menyampaikan Kalau mereka lari Hanya karena Urusan personal agama ini Bukan mama yang rugi Tapi mereka yang rugi Karena kehilangan orang Yang jujur dalam berbisnis Jadi mama gak usah takut Kalaupun nanti Misalnya mereka pergi Maka akan digantikan Sama Allah yang lebih baik Gitu Pokoknya aku Kasih cerama yang panjang Aku whatsapp gitu Sampai ibu aku Dia bilang Iya ustazah Jadi Gue Bilang lah gitu Ke ibu gue Gue bilang Sholat mah Lima waktu Sholat Itu harus Itu wajib Aku gituin Terus katanya Iya Sekarang itu sih Aku senang sekali Karena Alhamdulillahnya Aku tadinya berdoa Sama Allah tuh Supaya idul fitri ini Aku gak sendiri lagi Sudah ada Yang mengimami gitu Tapi ternyata Allah kasih hadiah Yang lebih Baik Tahun ini Gak dapet imam Di idul fitri Tapi ternyata Bisa idul fitri Sama ibu gitu Itu Another level of happiness Setelahnya gue Video call tuh Udah bisa bilang Minal aidin Walfa aidin Ya mah Selama ini kan gak bisa ya Selama ini kayak Ya udah gitu Tapi itu Kayak kurang paca Paca tuh kayak mana Kurang pas Kurang Kurang patent Kurang paca Paca loh Ih Itu yang aku bilang tadi Aku tuh gak pernah Berpikir bakal Ini Ini Tapi Allah tuntun Kesini Jadi Dari semua perjalanan itu Aku bener-bener kayak Berpikir Oh begitu ya Jadi Kita tuh emang harus terbiasa Dengan People come and go Itu yang pertama Yang kedua Kita tuh tadi gak boleh Berharap sama manusia Berharap sama siapapun Karena aku sudah pernah berharap Sama ayahku sendiri Ibu sendiri Orang lain Terus yang ketiga itu Kita harus bersyukur Harus banyak-banyak bersyukur Ini yang paling penting sih Tapi susah banget Sekarang sih gue kayak Caranya gue bersyukur itu Yaudah Ngelakuin Yang sebaik-baiknya Yang bisa gue lakuin sekarang Terus gue syukurin Gue rawat apa yang gue punya sekarang Mau itu benda Ataupun makhluk Dan sekarang tuh Lebih ke Percaya gitu Sama rencana Allah aja Udah gitu Dan ibu gue Akhirnya kembali ke sini pun Gue kayak Senang dan Percaya aja Ini yang terbaik dari Allah Burung yang kaki dan tangannya aja Terbatas Masih dicukupkan sama Allah Dan kita kan Diciptakan oleh Allah Maka akan dicukupkan oleh Allah juga Bukti imam yang soleh Dan Pastinya Bisa membimbing nita itu sih Ya Allah Ingin ada imam Tapi ya Allah Kalau bisa Idul antar Doanya adalah Supaya idul fitri ini Gue ada imam Ternyata Allah ngasih ibu gue Yang temen gue buat idul fitri Itu tadi Gue doanya tahajud itu Selama sebulan yang lalu Itu adalah Dari Februari ya Februari awal Sampai Maret itu Adalah supaya gue Idul fitri ini Gak mau sendiri lagi Minimal betul gue punya imam Gak mau idul fitri sendiri lagi Tapi ternyata Allah kasih ibu gue Temen gue Untuk idul fitri Bulan ini How amazing that's Alhamdulillah sekarang adalah Jadi temen gue Idul fitri Di Tahun ini Insya Allah Adik gue nomor 3 itu Ini kan dia masuk kuliah ya Insya Allah dia juga Insya Allah Gue tipikal yang Adik-adik gue tuh Cuma ngechat gue Cuma minta uang Adik gue emang tipikalnya gitu Mereka gak Terlalu ceritain tentang Personally Tapi kalau memang Sudah cerita Berarti The problem Is really urgent Jadi adik gue nomor 3 ini Pernah ngirim gue foto Pake hijab Terus gue udah ngerti Gak usah harus Dipanjang lebarin Pokoknya Ngirimnya hijab Tak gitu Foto Gak ada Kata-kata apapun Cantik kan Gitu dong Terus gue bilang Insya Allah Terus ketawa dong Udah Gue tuh gak pernah yang Chat-chatan gitu Kita sama sekali gak punya Grup keluarga Ayah gue Di 2023 mungkin Satu-satunya orang Di duniannya gak punya handphone Aku untuk apa Berhandphone Orang aku petani Kok Terus untuk anak-anakku Ya anak-anakku Sudah tau mereka Apa yang terbaik Apa yang harus dilakukan Yang tidak dilakukan Jadi kita tuh Di keluarga aku Melakukan sesuatu itu Takut karena Emang kita dikasih Tanggung jawab yang penuh Jadi Gak dilarang Gak di iniin Tapi Kayak Yaudah kalau kamu Ngelakukan kesalahan Berarti kamu bukan yang rugi Jadi lebih ketakut Ngelakukan salah itu Karena itu Tak paham gak Jadi ada kan anak yang Takut karena larangan orang tua Kalau kita takut karena Emang kita sendiri yang nanggung Jadi kita gak macam-macam gitu Jadi dia gak perlu kontrol Harus punya whatsapp Dan blablabla Enggak Aku gak tau Apa yang akan dilakukan Ayah Tapi for me For sure Itu adalah Mendoakan Ayah selalu Tapi aku tidak akan Pernah memaksa Ayah untuk Ayah login lah Karena kami Udah Semuanya gitu Enggak kan Aku akan tetap Menunjukkan ke Ayah Kalau Islam itu tetap baik Walaupun kita berbeda Aku tetap anak Ayah Dan silahkan Ayah Ayah Mau tetap di Kristen Tapi aku akan selalu Mendoakan Ayah Kan kalau mendoakan Kan gak salah Tapi kalau untuk memaksa Aku enggak Karena aku menghormati beliau Juga sebagai Ayahku Dan juga sebagai Pengurus gereja sebelumnya Begitu Dan Kalaupun pada akhirnya Beliau harus Seperti mamanya Rasulullah Tidak Ini Tapi Aku tidak bisa berbuat Apa-apa Yang paling aku Sedih Paling aku cuma sedih Jadi aku gak akan bisa Bilang aku Tiku Ayah Nanti apa Ayo Aku hanya akan Beli lagi Tapi aku gak bisa Ngasih tanggapan Apa yang akan Dekatkan Ayah Kalau kami semuanya Bakal login Nanti suatu hari Aku gak tau Kita gak tau Kita gak tau Kalau menurut gue Menurut gue nih ya Berarti kalau menurut gue Kan ya Terserah gue ya Mau salah dihadapan publik Atau benar-benar penurut Itu kan menurut gue Karena kita bebas untuk beropini That's right Kalau menurut gue sih Kayaknya Beliau itu Ada keinginan Tapi berat di Sanksi sosial Tapi dia tuh pengurus gereja Ya ibaratnya tuh kayak hot tip Dia tuh Yang berdakwah Yang bercerita di gereja Ya Saksi moral sih Karena riwayat mereka Dari nenek gue juga dulunya pengurus gereja Terus ayah juga Pengurus gereja Ibu gue login aja tuh Gue gak ada maksa Gue gak pernah maksa Adik gue yang nomor 2 aja Yang gue sekolahin di Bogor Itu gak pernah gue paksa Ya keren sekali ya Cerita dari Adik Rodelina Turnip ini Dan Sangat mengugah Menyetuh hati Saya sempat Hampir Mereteskan air mata Ketika dia bercerita Bagaimana ibunya Bagaimana bapaknya Kemudian Bagaimana Si Rodelina Turnip ini Mendakwahi Ibunya Jadi ibunya ini Dikakwahi terus Kalau Islam itu begini Solat wajibnya yang lebih penting Daripada Solat-solat yang lain Gitu kan Karena ibunya memang Lebih bisa Melaksanakan Solat sunnah Daripada Solat wajib Tadi bilangnya seperti itu Kalau tidak salah Dan inilah Islam Ya inilah Islam Mudah sekali diterima Diterima akal sehat Yang akalnya masih sehat Maksudnya Jadi kalau akalnya Masih segelan Belum pernah dipakai Maka Islam itu Sulit masuk Dan Islam bisa berkembang Tanpa harus ada Letusan peluru Tanpa harus ada Ledakan meriam Seperti yang pernah terjadi Di Cordoba Mungkin Ya dimana Islam disana Digenosida Sampai habis Oleh Ratu Elizabeth Dan akhirnya Menjadi negara Berpalang salib Kemudian Di Jerman Ya bagaimana Seorang Oten Ya saya bilang Oten sajalah Karena Hitler itu Orangnya Oten Taat katanya Menurut beberapa Literatur Kemudian Menggenosida Orang-orang Yahudi Sampai orang Yahudi Berpindah tempat Dari Eropa Ke Palestina Kemudian Di Amerika Betapa Habisnya Penduduk Amerika Asli Yaitu Suku Indian Merah Dihabisin oleh Orang-orang yang Berpalang salib Katanya Laskar suci Atau apalah Sampai habis Di Amerika Dan Agamanya Lalu berubah Menjadi Agama Berpalang salib Juga Islam tidak ada yang Seperti itu Wallahu alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!